Menantang Raja Tanpa Tandingan Seperti yang diharapkan, Ye Chen Feng adalah murid pribadi Singluo Sky City. Ekspresi Sue Kuluo menjadi gelap ketika dia melihat Ye Chen Feng menggunakan seni delapan surah dan empat gaya pembantaian. Keraguan House Xiaohu membuat Sue Kuluo mengerutkan alisnya. Kami mengharapkan hasil ini. Fakta bahwa dia berani membunuh para jenius House Xiaohu tanpa ragu membuktikan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan House Xiaohu. Tidak banyak faksi di Singluo yang bisa mengabaikan ancaman keluarga Xiaohu. Bayangan itu berkata dengan suara rendah saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng yang nakal. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya terang saat dia berbicara. Karena Laut Utara Kuno, kota pembantaian memutuskan semua kontak dengan kota langit Singluo. Sekarang setelah beberapa ratus tahun berlalu, seorang jenius dari kota langit Singluo tiba-tiba datang berkunjung. Mungkinkah karena Laut Utara Kuno? Sue Kuluo menebak dengan ekspresi gelap. Itu mungkin. Atau mungkin dia di sini hanya untuk mendapatkan pengalaman. Kata Bayangan. Bayangan, bagaimana kita harus menghadapinya? Sue Kuluo meminta pendapat Sado. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa situasinya sedikit rumit. Buat masalah untuknya dan buat dia mundur. Lalu, kita akan menunggu Raja keluar dari pengasingan. Kata Sado Samar. Menciptakan masalah. Itu ide yang bagus. Mata Sue Kuluo berbinar. Ye Chen Feng sudah berhubungan buruk dengan House Wu. Mari serahkan masalah pada mereka. Aku ingin melihat seberapa jauh dia bisa memanjat dalam menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Siapa lagi yang ingin bertarung? Ye Chen Feng memegang Titanic Vault Empyrean Sword di tangannya, memancarkan aura tiada taraf. Dia melihat sekeliling dan berbicara dengan dominan. Setelah melihat Ye Chen Feng mengalahkan Raja yang tiada tarannya, semua orang yang hadir terintimidasi oleh kekuatannya. Tidak ada yang berani menantangnya. Jiwa yang memata-mataiku telah menghilang. Sepertinya mereka mempercayai identitasku. Ye Chen Feng merasakan bahwa orang-orang yang memata-matai dia telah pergi. Dia tahu bahwa dia tidak lagi dalam bahaya. Namun, begitu mereka memastikan bahwa identitasnya sebagai murid inti Singluo Sky City adalah palsu, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Tidak hanya kota pembantaian akan memburunya, tetapi juga para ahli dari kota surga Singluo. Paling lama tiga bulan, aku akan meninggalkan Slater City. Ye Chen Feng memutuskan dalam hatinya. Ye Chen Feng menggunakan kekuatan absolutnya untuk mengintimidasi semua orang yang hadir. Ketika tidak ada yang berani menantangnya, Yue Nichang juga menggunakan keunggulan absolutnya untuk mendapatkan delapan kemenangan beruntun. Tidak ada yang berani menantangnya. Setelah menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka berdua melihat bahwa tidak ada yang berani menantang mereka. Tanpa penundaan lebih lanjut, mereka meninggalkan arena dan kembali ke ruang kultifasi tingkat lanjut di dalam kota untuk beristirahat. Keesokan paginya, mereka tiba di arena bela diri tingkat pertama Menara Pembantaian di pagi hari. Mereka memperoleh kualifikasi untuk langsung memasuki level kedua Tower of Slater dan juga mendapatkan 5.500 Jin Poin Pembantaian sebagai hadiah. Ayo pergi dan lihat tingkat kedua Menara Pembantaian. Ye Chen Feng tidak berhenti. Dia dan Yue Nichang melewati susunan transmisi tingkat pertama Menara Pembantaian dan dipindahkan ke tingkat kedua Menara Pembantaian. Aura Kematian Yang Padat Setelah dipindahkan ke tingkat kedua Menara Pembantaian, Ye Chen Feng segera merasa bahwa aura kematian di udara menjadi semakin padat. Keterampilan delapan saat surah mulai beredar dengan sendirinya, melahap aura kematian di udara dengan gila-gilaan dan memadatkan halo pembunuhan ketiga sedikit demi sedikit. Nichang, ayo pergi ke gedung harta karun dan lihat apakah ada harta berharga yang dijual di sini. Ye Chen Feng menyarankan. Dia dan Yue Nichang tiba di satu-satunya bangunan harta karun di lantai dua Menara Pembantaian. Persik darah seribu tahun, teratai tenang daun merah. Ketika Ye Chen Feng diperkenalkan dengan harta yang bisa ditukar di Menara Harta Karun oleh seorang wanita muda dan cantik dengan rok tipis dan pendek, dia terkejut. Esensi inti dari persik darah seribu tahun adalah salah satu bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pembersih sum-sum. Jika dia bisa mendapatkan persik darah seribu tahun dan menemukan rumput jiwa darah, dia akan bisa memperbaiki pil pembersih sum-sum. Begitu dia berhasil menyempurnakan pil pembersihan sum-sum, Ye Chen Feng akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap sukses besar dari tahap penyulingan sum-sum. Pada saat itu, kekuatan fisiknya yang murni akan sebanding dengan level 4 Heavenly Beast. Dikombinasikan dengan kekuatan Raja Naga Darah Berkepala 2, itu akan cukup untuk menghancurkan Raja tanpa tanding biasa manapun. Adapun Red Leaf Serene Lotus, itu juga sesuatu yang dibutuhkan Ye Chen Feng. Itu adalah bahan penting untuk menyempurnakan Heaven Tier Soul Pill, Three Orifices Heavenly Pill. Berapa banyak poin pembantaian yang harus dibayar oleh dua harta karun roh ini? Ye Chen Feng menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya. Persik darah seribu tahun ini berharga 20 ribu poin pembantaian, dan teratai serene daun merah ini berharga 15 ribu poin pembantaian. Namun, Tuan Muda memiliki emblem 100 kemenangan, jadi kamu hanya perlu membayar diskon 10%. Ketika gadis cantik itu melihat bahwa Ye Chen Feng ingin membeli dua harta karun roh ini, dia segera mengungkapkan senyum menawan dan berkata dengan manis. 40 ribu poin penyembelihan. Aku akan membeli dua harta karun roh ini. Saat Ye Chen Feng hendak membeli dua harta karun roh ini, sebuah suara dingin terdengar di gedung harta karun. Seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah abu-abu, dan aura yang kuat muncul. Raja tanpa tandingan. Merasakan kekuatan lelaki tua berjubah abu-abu itu, pupil mata Ye Chen Feng menyusut. Dia tidak menyangka bahwa masalah akan datang mengetuk pintunya begitu dia tiba di lantai dua menara pembantaian. Wajahnya langsung berubah suram. Salam, pena tuawu. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu perlahan masuk, gadis cantik itu segera mengenali identitasnya. Dia dengan cepat melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Seperti yang kupikirkan, orang ini adalah raja tanpa tanding dari keluarga Wu. Kulit Ye Chen Feng jelek saat dia melihat pria tua berjubah abu-abu itu. Pria tua berjubah abu-abu itu dengan dingin menyapu matanya ke arah Ye Chen Feng dan dengan provokatif berkata, bisakah kamu menjual persik darah seribu tahun dan teratai serene daun merah ini kepadaku seharga 40 ribu poin pembantaian. Gadis cantik itu tidak berani menyinggung lelaki tua berjubah abu-abu itu, jadi dia dengan sopan berkata, tentu saja. Jika penatua Wu menginginkannya, mereka hanya membutuhkan 30 ribu titik pembantaian. Ye Chen Feng dengan murung berkata, apa? Ketika kamu membeli dan menjual harta karun roh, apakah kamu tidak peduli dengan siapa cepat dia dapat? Dia harus mendapatkan persik darah seribu tahun dan teratai serene daun merah. Dia tidak akan membiarkan kedua harta karun roh ini diambil darinya. Ini. Mendengar pertanyaan Ye Chen Feng, gadis cantik itu berada dalam dilema. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Alasan, pria tua berjubah abu-abu itu mengungkapkan senyum nakal. Di menara pembantaian, tinju adalah kebenaran mutlak. Jika aku ingin membelinya dengan paksa, apa yang bisa kau lakukan padaku? Saat dia berbicara, lelaki tua berjubah abu-abu itu membayar 30 ribu poin pembantaian di depan Ye Chen Feng dan dengan paksa membeli persik darah seribu tahun dan teratai serene daun merah. Saat lelaki tua berjubah abu-abu bersiap untuk pergi, Ye Chen Feng memanggilnya, Aku menantangmu. Apakah kamu berani menerima? Apa? Kamu menantangku? Pria tua berjubah abu-abu itu tertegun. Dia perlahan berbalik dan main-main menatap Ye Chen Feng. Dia sengaja bertanya lagi, Apakah saya salah dengar? Anda ingin menantang saya? Apakah telingamu buruk atau kamu takut untuk menerima? Ye Chen Feng mendengus dan berkata, Itu benar. Keluarga Wu Anda hanyalah sekelompok pengecut. Saya sudah mengalaminya di tingkat pertama arena bela diri menara pembantaian. Untuk mendapatkan persik darah seribu tahun dan teratai serene daun merah, dia akan membayar berapapun harganya untuk membunuh lelaki tua berjubah abu-abu ini. Anda mendengar ejekan Ye Chen Feng, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu tenggelam. Matanya menembakkan cahaya yang menakutkan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Aku menerima tantanganmu. Pria tua berjubah abu-abu itu menggertakkan giginya. Vena biru muncul di dahinya. Nih Chang, ayo pergi ke arena bela diri. Lihat aku memelintir kepala anjing tua ini dan menggunakannya sebagai pispot. Ye Chen Feng terus mengejek, menyebabkan lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi marah. Dia berharap bisa segera mengambil nyawa Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng, aku bersumpah akan menggiling tulangmu menjadi debu. Pria tua berjubah abu-abu itu menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah yang melonjak di hatinya. Dia bersumpah dalam hatinya saat dia mengikuti Ye Chen Feng dan Xiao Chen ke tempat duel yang luar biasa ramai. 282. Momentum pedang itu luar biasa. Kamu Chen Feng, hati-hati. Yue Nih Chang memegang rat tangan besar Ye Chen Feng dan mendesaknya dengan ekspresi gugup. Meskipun Ye Chen Feng sangat kuat, perbedaan kekuatan antara Dark Beast Sec dan Reverse Beast King seperti surga dan bumi. Selain itu, keluarga Wu adalah keluarga tua di kota pembantaian dengan fondasi yang dalam. Yue Nih Chang tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Jangan khawatir, Nih Chang. Dia pasti akan mati. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum nakal, tubuhnya memancarkan keyakinan akan kemenangan yang menenangkan hati cemas Yue Nih Chang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng melompat ke udara, meninggalkan bayangan. Dia muncul di arena pertempuran yang kosong dan mengarahkan pedang surgawi kesalahan raksasa kepenatua Wu yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia berkata dengan dominan, Ayo, biarkan aku melihat apakah raja keluarga Wu yang tak tertandingi sepadan dengan reputasinya. Begitu suara Ye Chen Feng jatuh, itu menyebabkan keributan besar di arena yang bising. Itu menarik perhatian hampir semua penonton di tribun, dan mereka semua mulai berdiskusi. Siapa orang itu? Dia sebenarnya berani menantang tetua Wu. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa tetua Wu adalah raja tertinggi? Aku tidak kenal dia. Mungkin dia pemarah yang baru saja datang ke lantai ini. Saya telah menemukan bahwa benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Mereka baru saja tiba di lantai dua menara pembantaian dan mereka berani menantang penatua Wu, salah satu dari tiga raja di lantai ini. Mereka benar-benar lelah dengan hidup. Nak, kamu pasti mati hari ini. Penatua Wu memelototi Ye Chen Feng, yang mengarahkan pedangnya ke arahnya. Kemarahan di dadanya hampir menyebabkan paru-parunya meledak. Sarung tangan petir emas. Meskipun Penatua Wu sangat marah, dia tidak lengah. Dia dengan cepat mengeluarkan sepasang sarung tangan kelas atas tingkat bumi yang berkedip-kedip dengan petir dan memakainya. Buaya purba dengan panjang tubuh lebih dari 30 meter muncul. Mulutnya sangat panjang, dan matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Kulit gelapnya seperti besi hitam, dan memancarkan cahaya merah redup. Raja Naga Darah Berkepala Dua, Sekering Saat Penatua Wu memanggil binatang spiritualnya, Buaya Kuno, Raja Naga Darah Berkepala Dua, yang panjangnya lebih dari 3000 meter, muncul di tubuh Ye Chen Feng. Itu melepaskan aura naga yang mengerikan dan meraung pada Buaya Kuno. Buaya Kuno itu sudah sangat besar, tetapi dibandingkan dengan Raja Naga Darah Berkepala Dua, itu seperti serangga kecil. Ukurannya yang besar membuat Penatua Wu merasakan sedikit tekanan. Surga, apakah aku melihat sesuatu? Binatang spiritual orang itu sebenarnya adalah naga berkepala dua. Tampaknya orang ini berani menantang Tetua Wu karena dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Namun, dengan kekuatannya sebagai leluhur binatang mendalam level 2, akan terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Tetua Wu. Kamu Chen Feng, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu memiliki binatang spiritual tingkat atas. Aku akan memberitahumu seberapa besar jarak antara sekte binatang mistik dan Raja Binatang terbalik. Wajah Penatua Wu menjadi gelap. Setelah bergabung dengan Buaya Kuno, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan berubah menjadi aliran cahaya, menyerang Ye Chen Feng. Cloud Palem yang runtuh. Penatua Wu dengan cepat menyerang, dan Ye Chen Feng dengan cepat mengambil langkah maju. Dua lingkaran cahaya pembunuh berbentuk pelangi muncul di belakangnya, dan 700 ribu kilogram kekuatan menyembur keluar dari tubuhnya, dengan cepat mengembun menjadi cetakan telapak tangan raksasa yang dikompres hingga ekstrim. Ledakan. Telapak awan yang runtuh, yang cukup untuk meledakan kehampaan, dengan kuat tercetak di kepalan tangan tetua Wu. Badai yang mencengangkan menyapu, dan gelombang kejut yang mengerikan membuat arena bergetar. Cloud Palem yang runtuh. Setelah telapak tangan pertama, Ye Chen Feng menggunakan amplitudo dari dua lingkaran cahaya pembunuhan untuk secara berturut-turut mencetak tiga telapak awan runtuh lagi, membombardir tetua Wu terus-menerus, tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar di udara seperti riak air yang padat. Kekuatan penghancur yang mencengangkan mengguncang arena yang keras hingga penuh dengan retakan. Cahaya terang membuat orang tidak bisa membuka mata mereka. Melihat pena tua Wu, reverse beast king level 1, tidak bisa mendekati Ye Chen Feng, Grandmaster Mystic Beast level 2, penonton di tribun melebarkan mata dan mulut mereka karena terkejut. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan tak percaya, terkejut dengan kekuatan serangannya. Cakar cahaya merobek. Niat membunuh melonjak di mata pena tua Wu. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari sarung tangan petir emas, mengembun menjadi cakar pemecah cahaya yang berkelebat dengan kilat. The Light Rending Klau menghancurkan Cloud Collapsing Palems berturut-turut dan meraih hati Ye Chen Feng seperti harimau hitam. Selesaikan suot aura, hancurkan. Cakar cahaya rending merobek udara, dan aura pedang lengkap segera menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan bergabung ke dalam pedang surgawi kesalahan raksasa. Kaca. Ujung tajam dari Giant Vault Heavenly Suot mengeluarkan suara keras yang pecah. Pedang surgawi kesalahan raksasa telah bergabung dengan aura pedang lengkap, kekuatan 350 ribu kilogram, dan kekuatan pembunuhan ganda, dan secara paksa menghancurkan cakar cahaya rending. Tablet penekan jiwa. Wajah Elder Wu tenggelam saat rending Light Klau dihancurkan oleh kekuatan serangan Ye Chen Feng. Dia menggunakan jurus pamungkasnya, dan kekuatan jiwa yang bergulir terkondensasi menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, menyelimuti seluruh arena. Di dalam tangan raksasa itu, ada sebuah tablet batu yang ditutupi dengan rune kuno. Petak-petak besar udara ditekan oleh tablet penekan jiwa dan dengan cepat tersebar ke segala arah, membentuk ruang hampa. Menekan. Penatua Wu meraung. Tangan raksasa yang memegang tablet penekan jiwa turun dari langit. Itu seperti gunung raksasa, dengan kejam menabrak Ye Chen Feng, ingin menghancurkannya menjadi pasta daging. Malam Abadi. Melihat tablet penekan jiwa yang ganas dan tirani menabraknya, Ye Chen Feng, yang tidak punya tempat untuk lari, menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi serangan itu. Aura pedang yang tak tertandingi menyapu langit dan bumi, merenggut semua cahaya di sekitarnya. Seolah-olah malam telah turun. Pedang raksasa yang secepat kilat merobek langit malam, seolah membelah langit. Itu menghantam tablet penekan jiwa, menyebabkan ribuan lapisan gelombang raksasa dan menyebabkan langit bergetar. Boom, boom, boom. Udara yang bergejolak terus meledak, dan badai yang merusak menyapu ke segala arah. Kekuatan mengerikan mengguncang arena yang kokoh hingga penuh dengan retakan, dan penghalang cahaya pertahanan di sekitar arena hancur. Melihat kekuatan destruktif dari pertukaran keduanya dan mendengar ledakan, para penonton di tribun tercengang. Terlalu menakutkan, leluhur Mystic Beast Level 2 sebenarnya tidak dirugikan melawan raja yang tiada taranya. Kekuatan besar macam apa yang memelihara monster seperti itu? Kekuatanmu hanya begitu-begitu saja. Betapa mengecewakan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia memandang Penatua Wu yang berwajah pucat dan dengan sengaja mengejeknya untuk mengganggu pikirannya. Ye Chen Feng, kompetisi baru saja dimulai. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Penatua Wu berkata dengan wajah muram. Sepasang sayap jiwa merah muda yang benar-benar kental dari kekuatan jiwa muncul di belakang punggungnya. Huuh. Sayap jiwa merah mengepak dengan keras, menyebabkan hembusan angin, yang langsung meningkatkan kecepatan Tetua Wu. Dia meluncurkan gelombang pasang serangan di Ye Chen Feng. Dia ingin mengandalkan kecepatannya untuk menekan Ye Chen Feng dan mendapatkan keuntungan mutlak untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Penatua Wu, yang memadatkan sayap jiwa, sangat cepat. Namun, dengan kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat, lintasan serangan Penatua Wu terus-menerus dilihat oleh Ye Chen Feng. Dia menginjak pantom pergeseran dan dengan tenang mengelak. Bayangan bola balik-bola balik, membuat Penatua Wu tidak mungkin menekannya dengan cepat. Meledak untukku. Penatua Wu sangat marah karena dia tidak bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa bahkan setelah memadatkan sayap jiwa. Mengikuti raungannya, dua telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur menyerang, menyebabkan sejumlah besar udara terkompresi dan meledak. Lampu telapak tangan yang menakutkan itu seperti dua meteor yang menabrak Ye Chen Feng. Tekanan di udara langsung meningkat. Malam abadi. Pada saat kritis ini, dua lingkaran cahaya pembunuhan dengan cepat menyerap aura kematian di sekitarnya, meningkatkan kekuatan serangan Ye Chen Feng dua kali lipat. Cahaya pedang Eternal Night, yang dipenuhi dengan kekuatan pembantaian, dengan cepat menebas dari Titanic Vault Heavenly Sword. Itu merobek bekas luka pedang yang panjangnya puluhan kaki di angkasa. Langit berubah warna, dan aura pedang meraung. Cahaya pedang Eternal Night langsung membelah cetakan telapak tangan Penatua Wu dan menembak ke arah dadanya. Puff. Darah mencolok memercik keluar. Penatua Wu, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, pertahanan tubuhnya dihancurkan oleh cahaya pedang malam abadi. Sejumlah besar darah berceceran keluar dari dadanya dan ke tanah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. 283. Murka Tuhan, Kehancuran. Penatua Wu terluka. Penatua Wu, seorang raja yang tak tertandingi, sebenarnya dilukai oleh pemuda itu. Terlalu menakutkan. Kekuatan serangan orang ini terlalu mengerikan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Grandmaster Mystic Beast Level 2 melukai raja yang tiada taranya. Pertempuran hari ini terlalu memuaskan. Melihat Tetua Wu yang terluka di bagian dada dan mengeluarkan darah, penonton di tribun menjadi heboh. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, dan perhatian hampir semua orang tertuju pada pemandangan itu. Kau benar-benar membuatku marah. Penatua Wu merasakan sakit yang membakar di dadanya dan mendengarkan diskusi yang riuh di sekitarnya. Wajahnya suram seperti air, dan nyala api di matanya sepertinya ingin melelekan Ye Chen Feng. Garis keturunan binatang spiritual, aktifkan. Penatua Wu meraung. Buaya purba muncul kembali di tubuhnya. Kekuatan garis keturunan yang kuat dipancarkan dari tubuhnya, sangat meningkatkan kekuatannya. Alasan mengapa raja-raja legendaris begitu menakutkan adalah karena setelah menerobos ke alam reverse beast king, binatang spiritual dan tubuh fisik mereka akan menyelesaikan peleburan. Setelah fusi, tubuh reverse beast king akan menghasilkan garis keturunan binatang spiritual, sangat meningkatkan kekuatannya. Ketika reverse beast king meningkatkan kekuatan garis keturunan binatang spiritualnya menjadi ekstrim, binatang spiritualnya akan mengalami metamorfosis kedua dan menerobos ke battle beast emperor realm, memperoleh kemampuan untuk berubah. Sudah waktunya untuk keluar semua. Merasakan peningkatan kekuatan tiba-tiba penatua Wu, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi serius. Di bawah pengawasan semua orang, dia tidak berani berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya, juga tidak berani mengungkapkan life soul spellnya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan. Es mendalam kuno, api spiritual hijau, petir spiritual ungu, muncul. Ketika penatua Wu mengaktifkan garis keturunan binatang spiritualnya, tiga benda spiritual yang merusak muncul di tubuhnya. Di bawah kendali chaos di fine wood, mereka dengan cepat memadat dan membentuk bola dengan kekuatan ledakan. Api spiritual, guntur spiritual, air spiritual. Bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin tubuhnya mengandung tiga objek spiritual yang hebat? Apakah dia tidak takut ketiga objek spiritual itu akan saling tolak dan meledak? Ketika penatua Wu melihat tiga face di atas kepala Ye Chen Feng, hatinya bergetar entah kenapa. Bahkan dia tidak bisa menampung tiga face sekaligus. Anak aneh macam apa ini? Karena Sue Kuluo sengaja menyembunyikan identitas Ye Chen Feng, keluarga Wu hanya tahu sedikit tentangnya. Mereka tidak tahu bahwa dia mungkin berasal dari Singluo Sky City. Murka hukuman Tuhan. Ye Chen Feng meraung. Bola cahaya destruktif yang dibentuk oleh tiga benda roh berubah menjadi aliran energi. Itu seperti raungan dewa. Itu melonjak melalui sembilan langit dan meledak ke arah Sue Kuluo, yang ekspresinya sedikit berubah. Tablet penekan jiwa. Kekuatan garis keturunan Sue Kuluo meletus. Tangan raksasa yang memegang prasasti penekan jiwa melonjak keluar dari tubuhnya, menghantam Murat of Divine Punishment yang melonjak. Ledakan. Dua kekuatan destruktif bertabrakan, dan ledakan besar bergema di seluruh arena. Kekuatan yang mengerikan itu seperti amukan dewa petir, meruntukkan arena yang sangat kokoh dan menghancurkan beberapa perisai energi yang naik ke udara. Melihat kekuatan kehancuran meletus dari perisai energi, para penonton di tribun ketakutan. Banyak dari mereka bahkan mulai gemetar. Uh! Tubuh Ye Chen Feng bergetar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya menabrak perisai energi di belakangnya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Jika bukan karena Blood Dragon King Soul Armor membantunya melarutkan sebagian besar serangan, kekuatan destruktif yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Meskipun Penatua Wu jauh lebih kuat dari Ye Chen Feng dan telah mengaktifkan garis keturunan binatang spiritualnya, tubuhnya jauh lebih lemah daripada tubuh Ye Chen Feng. Menerima serangan hukuman Urat of God secara langsung, dia juga terluka parah. Sialan, kenapa anak ini begitu sulit untuk dihadapi? Penatua Wu berpikir bahwa mengaktifkan garis keturunan binatang spiritualnya akan memungkinkan dia untuk mengendalikan situasi dan membunuh Ye Chen Feng. Namun, dia tidak menyangka serangan Ye Chen Feng seratus kali lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Serangan hukuman murka Tuhan membuatnya takut. Murka hukuman Tuhan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat meminum seteguk air nasib surgawi. Dia langsung memulihkan kekuatan jiwanya yang dikeluarkan dan menstabilkan luka-lukanya. Dia mengendalikan tiga item roh untuk melebur lagi, membentuk kekuatan penghancur. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar di atas arena yang kacau, dan seluruh ruang terdistorsi. Kekuatan destruktif hukuman murka Tuhan sekali lagi membombardir Penatua Wu, yang ekspresinya berubah drastis. Gila. Kekuatan destruktif meletus seperti gunung berapi. Penatua Wu mengutuk dalam hatinya dan terus mencetak tablet penekan jiwa untuk melakukan serangan balik. Ketika dua Forces of Destruction bertabrakan, mereka sekali lagi membentuk semburan energi yang tak ada habisnya. Forces of Destruction yang ganas membentuk badai kehancuran di udara di atas arena, mendistorsi udara di atas arena. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh pertarungan antara keduanya terlalu mengerikan. Apakah dia benar-benar hanya leluhur binatang mistik kelas 2? Melihat arena yang diselimuti oleh badai yang merusak, para penonton di tribun mau tak mau menelan ludah. Mereka yakin jika bukan karena beberapa perisai pertahanan di sekitar arena, mereka akan tersapu ke dalam badai dan dicincang berkeping-keping. Elder Huang, menurutmu siapa yang akan tertawa terakhir di antara mereka berdua? Saat ini, dua sosok muncul di tribun penonton utama arena. Salah satunya adalah seorang wanita jangkung dengan kulit halus, rambut emas panjang menutupi bahunya, dan gaun sutra hijau yang terseret sampai ke tanah. Dia memandangi dua orang yang bertarung di arena dan bertanya dengan suara yang menyenangkan. Biasanya, kekuatan penatua Wu jauh lebih unggul dari pemuda itu. Namun, tampaknya sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Pria tua jangkung dan lurus, yang mengenakan jubah linen dan matanya hitam seperti tinta, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kedua orang ini berasal dari tiga keluarga besar di kota bagian dalam pembantaian. Selain keluarga Wu, tetua keluarga Luo dan Huang juga merupakan raja yang tiada taranya. Mereka biasanya bertugas menjaga lantai dua menara pembantaian bersama dengan tetua Wu. Saya merasa penatua Wu tidak beruntung kali ini. Wanita berbaju hijau melihat perubahan di arena dan mengungkapkan jejak senyum yang mempesona. Tiga keluarga besar di kota bagian dalam pembantaian tidak memiliki hubungan yang baik. Melihat penatua Wu menderita, keduanya tidak hanya tidak ikut campur, mereka bahkan menyaksikan pertempuran dengan penuh minat. Peng-peng. Kedua sosok itu jatuh dari badai yang merusak dan menabrak penghalang energi yang retak. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut mereka. Bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu. Merasakan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, penatua Wu, yang organ dalamnya terluka parah, memuntahkan seteguk darah. Dia berjuang untuk berdiri dan menatap Ye Chen Feng dengan ganas. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng sekaligus untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Belum pasti siapa yang akan mati. Ye Chen Feng meminum seteguk air nasib surgawi dan langsung memulihkan kekuatan jiwanya yang telah habis. Dia menekan luka-lukanya dan dengan keras menamparkan tanah dengan tangannya, bangkit dari tanah. Sebuah aftri mage buram melintas di udara yang kacau, mendekati Elder Wu yang terluka parah dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia masih bisa bertarung? Melihat sosok Ye Chen Feng mendekat dengan cepat, Penatua Wu mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa daya tahan tubuh Ye Chen Feng jauh melebihi miliknya. Ini sudah berakhir. Murka hukuman ilahi, hancurkan. Es mendalam kuno, api spiritual hijau, dan petir spiritual ungu melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berkumpul menjadi trate cahaya destruktif yang tak ada habisnya. Mereka membombardir wajah Penatua Wu, yang ekspresinya telah sangat berubah. Ledakan. Suara gemuruh meledak saat badai yang merusak menyapu seluruh ruang, langsung menelan Penatua Wu yang terluka parah. Beberapa penghalang pertahanan langsung hancur. Guntur meledak, api meledak, dan es meraung. Adegan destruktif membuat semua orang yang hadir merasa takut. Bahkan ekspresi raja-raja dari keluarga Huang dan Luo yang tiada tarannya sangat berubah. Badai yang merusak mengamuk dan lebih dari setengah arena yang kokoh menghilang. Di lantai dua menara pembantaian, Penatua Wu, yang memiliki otoritas tertinggi, tubuhnya hampir hancur dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Kamu seharusnya tidak mengambil barang-barangku. Pada saat ini, Ye Chen Feng, yang juga terluka parah dan hampir tidak bisa menahan obsesinya, muncul di belakangnya. Menggunakan Blood Dragon King Armor untuk menahan badai yang merusak, dia menekan tangan kanannya ke kepala Ye Chen Feng dan mengaktifkan Soul Devoring Art untuk melahap binatang spiritualnya. Ketika badai yang merusak berangsur-angsur menghilang, Ye Chen Feng, yang pucat dan berlumuran darah, keluar dari arena yang hancur. Penatua Wu berbaring di tanah dengan mata kosong. Dia telah kehilangan binatang spiritual dan hidupnya. 284. Penatua Wu sudah mati. Melihat mayat Penatua Wu terbaring tak bergerak di reruntuhan, tetua klan Huang dan klan Luo melebarkan mata mereka dengan tak percaya pada pemandangan di depan mereka. Meskipun mereka mengira Penatua Wu mungkin telah dikalahkan oleh Ye Chen Feng, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Grandmaster Mystic Beast tingkat 2 membunuh seorang raja. Apakah ini benar? Wanita berbaju hijau dan sesepuh berjubah linen saling memandang dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Yue Nichang memandang Ye Chen Feng yang berdarah dan terluka parah berjalan keluar dari reruntuhan. Dia segera berlari dan memegang lengannya yang berdarah saat dia bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Ayo kembali. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menegakkan punggungnya. Di bawah tatapan hormat, dia dan Yue Nichang meninggalkan arena bela diri yang sunyi. Nichang, lukaku terlalu berat. Cepat pergi dan sewa ruang kultivasi. Aku harus sembuh secepat mungkin. Meskipun Ye Chen Feng telah menggunakan Urat of Divine Retribution untuk membunuh Penatua Wu, tubuhnya juga telah rusak tanpa bisa dikenali oleh energi penghancur yang kejam. Jika bukan karena kemampuan pemulihan yang mengerikan dari air nasib surga, dia pasti sudah lama pingsan. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Yue Nichang telah menyewa ruang kultivasi lanjutan di lantai dua menara pembantaian. Ketika Ye Chen Feng, yang dengan gigi bertahan dengan mengandalkan kekeras kepalaannya, memasuki ruang kultivasi, dia tidak bisa lagi bertahan. Tubuhnya melembut dan dia jatuh lebih dulu ke dada Munraimen. Sangat lembut. Ini adalah pikiran terakhir yang terlintas di benak Ye Chen Feng sebelum penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Apa? Tetua keempat sudah mati. Dia dibunuh oleh Ye Chen Feng itu. Ketika kepala keluarga Wu, Wu Tuohong, mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah membunuh seorang penatua keluarga Wu di depan semua orang, dia tertegun sejenak sebelum kemarahan yang mengjulang keluar dari tubuhnya. Klan Wu memiliki total lima raja mutlak. Sekarang tetua keempat telah terbunuh, kekuatan keseluruhan klan Wu sangat terpengaruh. Siapa yang bisa memberitahuku pada level apa Ye Chen Feng berada? Bagaimana dia bisa membunuh penatua keempat? Wu Tuohong meraung dengan ekspresi muram. Patriark, identitas Ye Chen Feng sama sekali tidak sederhana. Kemungkinan besar dia berasal dari tanah suci yang menakutkan. Kita harus mencari tahu identitasnya sebelum memikirkan cara untuk menghadapinya. Jika tidak, keluarga Wu mungkin akan menarik banyak masalah. Penatua Agung klan Wu, yang mengenakan jubah hitam dan berjanggut, berbicara dengan hati-hati. Matanya bersinar terang. Tentu saja aku tahu bahwa dia tidak sederhana. Kalau tidak, aku tidak akan membuat khawatir grit eldersue dan meminta kami untuk berurusan dengannya. Wu Tuohong berkata dengan muram, tapi karena dia berani membunuh penatua keempat, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Tetua Agung, cepat bawa 200 ribu titik pembantaian ke pagoda pembantaian dan suap para ahli di sana untuk menanganinya. Aku ingin dia mati tanpa kuburan di pagoda pembantaian. Mata Wu Tuohong bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia telah memutuskan untuk tidak berhenti membunuh Ye Chen Feng. Bayangan, pernahkah kamu mendengar bahwa Ye Chen Feng membunuh Raja tanpa tanding klan Wu, penatua keempat, di lantai dua pagoda pembantaian? Sue Kuluo yang muram menemukan Sado dan memberitahunya tentang Ye Chen Feng yang membunuh tetua Agung klan Wu. Aku juga mendengarnya. Tidak heran dia adalah seorang jenius top yang diasuh oleh tanah suci peringkat delapan. Potensinya terlalu menakutkan. Sado, yang seluruh tubuhnya telah menyatu dengan kegelapan, membuka matanya dan berkata dengan dingin. Bayangan, berapa lama sampai Raja keluar dari pengasingan? Sue Kuluo bertanya dengan ekspresi serius. Jika semuanya berjalan lancar, Raja akan keluar dalam dua bulan, kata Sado dingin. Baiklah, kami akan melakukan yang terbaik untuk menimbulkan masalah baginya dalam dua bulan ini dan menunggu Raja keluar. Sue Kuluo tidak berani membuat keputusan untuk berurusan dengan Ye Chen Feng sendiri, jadi dia tidak punya pilihan selain membuat keputusan. Saat Sue Kuluo dan klan Wu memikirkan cara untuk menimbulkan masalah bagi Ye Chen Feng, Ye Chen Feng akhirnya terbangun. Cheng Feng, bagaimana perasaanmu? Apakah lukamu serius? Yue Nichang, yang diam-diam mengawasi Ye Chen Feng selama dua hari dua malam, menghela nafas lega dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, lukaku sudah sembuh. Sementara Ye Chen Feng tidak sadarkan diri, seni pemakan jiwa yang dia kembangkan telah beroperasi dengan sendirinya. Sambil menyerap energi roh yang kaya di ruang kultifasi tingkat lanjut, dia juga menyempurnakan binatang spiritual tetua keempat klan Wu dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah dua hari penyembuhan, Ye Chen Feng tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Kekuatan jiwanya hampir meluap, dan dia telah mencapai puncak leluhur binatang mendalam peringkat dua. Setelah sembuh dari lukanya, Ye Chen Feng segera mandi dan membasuh noda darah di tubuhnya. Dia mengeluarkan cincin yinyang yang diperolehnya dari membunuh tetua klan Wu. Otak pemakan dewa, hancurkan. Menggunakan kekuatan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng dengan mudah memecahkan segel cincin yinyang dan melepaskan kekuatan jiwanya ke dalamnya. 53.000 poin pembantaian. Seperti yang diharapkan dari Elder Wu Klan. Dia benar-benar kaya. Selain titik pembantaian, Ye Chen Feng juga telah memperoleh persik darah seribu tahun, Tratai Tenang Daun Merah, Panduan Kultivasi untuk Keterampilan Jiwa Kelas Surga Tingkat Tinggi Tablet Penekan Jiwa, Panduan Kultivasi untuk Surga Kelas Menengah Keterampilan Jiwa Kelas Sol Rending Klau, Tiga Senjata Kelas Bumi Kelas Atas, dan sejumlah besar bahan berharga untuk menyempurnakan pola susunan. Secara khusus, Panduan Kultivasi untuk Keterampilan Jiwa Kelas Surga Tingkat Tinggi Tablet Penekan Jiwa sangat berharga. Ye Chen Feng memutuskan untuk mencari waktu untuk mengolahnya dan meningkatkan keterampilannya. N. Kristal Jiwa Bermutu Tinggi Sebenarnya ada 3.000 kristal jiwa bermutu tinggi di cincin yin yang penatua klan Wu ini. Di akhir pemeriksaan, Ye Chen Feng menemukan sebuah kotak yang disegel dengan sejumlah besar pola susunan di atas ring. Ketika dia memecahkan pola susunan di permukaan kotak, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa ada 3.000 kristal jiwa bermutu tinggi di dalam kotak. Dengan 3.000 kristal jiwa bermutu tinggi ini, selain 1.000 kristal jiwa bermutu tinggi dan 10 kristal hati iblis, boneka pedang akan mampu menampilkan kekuatan raja yang tiada taranya. Itu akan sangat meningkatkan kartu trufnya. Ayo pergi, Ni Chang. Ayo pergi ke arena bela diri. Kita harus segera mendapatkan 10 kemenangan beruntun dan menuju ke lantai 3 menara pembantaian. Setelah memasukkan barang-barang tetua klan Wu ke dalam tas yin yang miliknya, Ye Chen Feng berganti pakaian bersih dan meninggalkan ruang kultifasi lanjutan bersama Yu Eni Chang menuju ke arena bela diri. Sesampainya di arena bela diri yang ramai, Ye Chen Feng menemukan bahwa arena bela diri yang telah dihancurkan selama pertempurannya dengan tetua klan Wu telah diperbaiki. Di beberapa arena bela diri, ada seniman bela diri yang bertarung dengan sengit dan ledakan gemuruh terdengar tanpa henti. Lihat, orang yang membunuh tetua Wu telah datang ke arena bela diri lagi. Apa, pena tua Wu dibunuh olehnya? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Orang itu terlihat sangat mudah. Apa yang kamu tahu? Seorang jenius tak tertandingi seperti dia tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Aku ingin tahu apakah ada yang berani menantangnya hari ini. Saat sosok Ye Chen Feng muncul di arena bela diri, ia langsung menjadi fokus perhatian. Sepasang mata hormat yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arahnya saat mereka berdiskusi dengan bersemangat. Tuan Mudaye, kekuatanmu sudah jauh melampaui lantai dua menara pembantaian. Kami akan mengizinkanmu untuk mendapatkan semua poin di lantai dua dan langsung memasuki lantai tiga. Dan Nona Yue juga akan mendapatkan semua titik pembantaian di lantai dua dan langsung masuk ke lantai tiga. Saat Ye Chen Feng dan Yue Nichang bersiap untuk menantang satu sama lain, seorang raja klan Luo yang tinggi dan cantik tak tertandingi muncul di depan Ye Chen Feng. Dia mengenakan gaun sutra hijau tua, dan sosok seksinya bergoyang saat dia berbicara dengan suara yang menyenangkan. Terima kasih. Ye Chen Feng mengangguk pada wanita berbaju hijau itu. Setelah mengucapkan terima kasih, dia dan Yue Nichang masing-masing menerima sebelas ribu poin pembantaian. Kemudian, mereka melewati barisan transmisi dan memasuki lantai tiga menara pembantaian. 285. Aku benar-benar tidak tahu yang maha kuasa sedang membangun menara pembantaian ini. Ye Chen Feng dan Yue Nichang berteleportasi ke tingkat ketiga pagoda pembantaian dan menyadari bahwa itu masih luas dan tak terbatas. Ada lahan budidaya, pasar, dan arena pertempuran. Bahkan ada rumah bordil dan kasino yang bisa membuat orang mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Pendatang baru lainnya ada di tingkat ketiga dari pagoda pembantaian, dan itu adalah keindahan yang panas. Ye Chen Feng dan Yue Nichang baru saja berteleportasi ke tingkat ketiga pagoda pembantaian saat mereka menjadi sasaran. Ayo pergi dan beritahu dua pendatang baru ini aturan tingkat ketiga pagoda pembantaian. Merasakan bahwa tingkat kultifasi Ye Chen Feng dan Yue Nichang tidak tinggi, dan Yue Nichang terlalu menawan, dua pria yang telah berada di tingkat ketiga selama bertahun-tahun tidak dapat menahan hati mereka yang gelisah dan mencegat mereka. Adik-adik, apakah ada yang bisa saya bantu? Yue Nichang memandangi dua pria berjubah hitam yang merupakan leluhur binatang mistik kelas 5 dan mengungkapkan senyum menawan seperti bunga mekar saat dia bertanya dengan hati-hati. Cantik, tingkat ketiga dari pagoda pembantaian sangat sulit didapat. Karena kamu sangat cantik, mengapa kamu tidak mengikuti kami dua bersaudara dan bukan sampah ini? Sampah seperti dia tidak akan bisa bertahan lebih dari tiga hari di lantai tiga pagoda pembantaian. Melihat Yue Nichang yang menawan dengan senyum menawan, kedua pria berjubah hitam itu benar-benar tertarik dengan kecantikannya dan berbicara dengan niat buruk. Berdengung, berdengung. Segera setelah mereka berdua selesai berbicara, dua guntur spiritual ungu yang terkompresi secara ekstrim melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Dengan raungan menggelegar yang mengguncang pikiran seseorang, mereka meledak ke arah kepala mereka. Tidak baik. Keduanya tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani dan benar-benar berani bergerak di depan umum. Mereka segera bergabung dengan binatang roh mereka dan meledak dengan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Gemuruh. Guntur spiritual ungu meledak dan melepaskan kekuatan destruktif yang tak ada habisnya. Itu menghancurkan pertahanan kedua pria itu seperti mematahkan rumput kering dan menabrak tubuh mereka, membuat mereka terbang. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuh mereka yang hancur dan mewarnai tanah menjadi merah. Sampah. Mata dingin Ye Chen Feng menyapu mereka berdua dengan jijik. Dia meludahkan dua kata dan pergi bersama Yueni Chang, yang penuh dengan senyuman. Chang Feng, katakan dengan jujur, apakah kamu baru saja cemburu? Yueni Chang dengan intim memeluk lengan Ye Chen Feng dan berkata dengan senyum menawan. Tidak. Melihat senyum menawan Yueni Chang, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Benar-benar, kenapa aku tidak percaya padamu? Yueni Chang mengedipkan mata besarnya yang indah dan menatap lurus ke arah Ye Chen Feng. Dia membuka bibir merahnya sedikit dan berkata dengan menggoda, jika kamu mengakuinya, suasana hatiku sedang baik. Mungkin aku bisa memberimu ciuman. Baiklah, Nih Chang, jangan goda aku lagi. Melihat bibir merah lembut dan mata licik Yueni Chang, Ye Chen Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. Ayo pergi, ayo pergi ke pavilion harta karun dan lihat. C. Seorang pria yang mengatakan satu hal dan berarti lain. Yueni Chang bergumam dengan sedikit ketidakpuasan di dalam hatinya. Namun, dia memeluk lengan Ye Chen Feng lebih erat. Saya ingin tahu apakah ada yang saya butuhkan di lantai 3 Menara Pembantaian. Menara Pembantaian menarik Ye Chen Feng bukan hanya karena penempaan antara hidup dan mati, tetapi juga karena dia dapat menggunakan titik pembantaian untuk ditukar dengan harta spiritual yang berharga. Apa yang ingin kalian berdua tukarkan? Ketika Ye Chen Feng dan Yueni Chang masuk ke pavilion harta karun antik, seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dan kacamata berbingkai emas mendatangi mereka dan bertanya dengan sopan. Apakah pavilion Anda yang terhormat memiliki rumput jiwa yang optimis, rumput Sundew seribu tahun, atau banyak sekali buah? Ye Chen Feng bertanya. Kami tidak memiliki rumput jiwa yang optimis, tetapi kami memiliki rumput Sundew seribu tahun dan segudang buah di pavilion harta karun kami. Namun, karena rumput Sundew seribu tahun dan segudang buah adalah bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil jiwa langkah surga, harganya agak mahal. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata. Hati Ye Chen Feng tergerak. Dia menekan keterkejutannya yang menyenangkan dan bertanya tanpa mengubah ekspresinya, berapa banyak titik pembantaian yang harus saya tukarkan dengan rumput Sundew seribu tahun dan segudang buah. Menukar dua rumput roh membutuhkan 60 ribu poin pembantaian. Namun, Tuan memiliki lencana seratus kemenangan, jadi Anda hanya perlu membayar 54 ribu poin pembantaian. Pria tua berjubah abu-abu itu melihat lencana seratus kemenangan di bahu Ye Chen Feng dan mengambil inisiatif untuk menurunkan harganya. Baiklah, aku akan membelinya. Ye Chen Feng bahkan tidak memikirkannya. Dia membayar 54 ribu poin pembantaian tanpa ragu-ragu dan menukar semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil surgawi tiga bukaan. Itu benar bos, apakah kamu memiliki tungku alkimia untuk ditukar? Saya juga membutuhkan tungku alkimia. Meskipun Ye Chen Feng memiliki api roh sereni hijau yang dapat sangat meningkatkan kecepatan alkimia, menyempurnakan pil langkah surga sangatlah sulit. Jika dia tidak hati-hati maka dia bisa gagal. Untuk meningkatkan peluang keberhasilannya, Ye Chen Feng perlu menukar tungku alkimia berkualitas tinggi. Tungku alkimia adalah harta yang relatif langka, jadi pavilion harta karunku tidak memilikinya. Namun, aku dapat memberimu beberapa informasi. Jika kamu benar-benar membutuhkan tungku alkimia, kamu dapat pergi ke kota pembantaian luar dan mencari seseorang bernama Pembalasan Abadi. Dia memiliki tungku alkimia yang telah diwariskan sejak lama. Namun, temperamen orang itu agak aneh. Banyak orang menginginkan tungku alkimia miliknya, tetapi belum ada yang bisa mendapatkannya. Jadi, apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak darinya akan bergantung pada kemampuanmu. Penjaga toko mengungkapkan informasi penting kepada Ye Chen Feng. Pembalasan Abadi, nama yang aneh. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berterima kasih kepada penjaga toko, dia pergi bersama Yu Eni Chang. Dia berencana untuk menyewa ruang latihan terlebih dahulu sebelum menuju ke arena bela diri. Pond Heart Residence, lingkungan di sini lumayan. Ayo sewa. Melihat sebuah penginapan yang dibangun di sebelah kolam tidak jauh dari situ, Ye Chen Feng dan Yu Eni Chang berjalan mendekat. Tepat ketika mereka berdua tiba di pintu masuk ke diaman Hai Xin, yang terbuat dari sepotong batu roh, indra tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat mengunci dirinya. Dia segera menghentikan langkahnya dan berbalik. Dari jauh, dia melihat sosok buram terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Raja tanpa tandingan. Melihat orang yang terbang memadatkan sepasang sayap jiwa merah muda, pupil mata Ye Chen Feng menyusut. Wajahnya mengungkapkan jejak keseriusan. Meskipun dia telah membunuh penatua raja binatang terbalik peringkat satu dari keluarga Wu di lantai dua menara pembantaian, dia telah membayar mahal dalam pertempuran itu dan hampir kehilangan nyawanya. Dan orang yang telah menguncinya dengan niat membunuh ini jelas lebih kuat dari tetua keluarga Wu. Dia adalah ancaman besar. Kamu Chen Feng, akhirnya aku menemukanmu. Seorang pria yang mengenakan jubah kerangka hitam, dengan sepasang sayap merah muda, dan memancarkan niat membunuh yang ganas, menatap Ye Chen Feng dengan ekspresi ganas. Siapa kamu? Ye Chen Feng menatap pria berjubah hitam itu dengan dingin. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Namaku Shen Lei, dan aku berasal dari lantai empat menara pembantaian. Aku adalah raja lantai empat. Aku datang untuk menemukanmu hari ini untuk membunuhmu. Shen Lei menyeringai, tidak menyembunyikan niatnya sama sekali. Bunuh aku. Saya tidak berpikir saya telah memprovokasi Anda. Meskipun Ye Chen Feng merasa bahwa Shen Lei sangat menakutkan, ekspresinya tidak berubah sama sekali saat dia menjawab dengan dingin. Memang, kamu belum memprovokasi saya, tetapi seseorang telah memberi hadiah 100 ribu poin pembunuhan di kepalamu. Saya pikir selain saya, banyak orang mencari Anda. Apalagi wanita di sampingmu adalah kesukaanku. Jadi, Anda pasti akan mati hari ini. Shen Lei mengjilat bibir merahnya. Dia melihat tubuh panas Yuanichang dengan tatapan membara dan berkata dengan dominan. Menurut aturan menara pembantaian, kamu, yang berada di lantai 4 menara pembantaian, tidak boleh melakukan apapun padaku. Ye Chen Feng mengabaikan niat membunuh di mata Shen Lei dan berkata tanpa rasa takut. Itu benar, menara pembantaian memang memiliki peraturan seperti itu. Namun, selama aku cepat, tidak akan ada yang tahu kalau aku pernah ke sini. Saat dia berbicara, seekor tunderbird muncul di tubuh Shen Lei. Niat membunuh yang menghancurkan bumi meledak dari tubuhnya dan mengunci Ye Chen Feng. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh Ye Chen Feng dan merebut Yuanichang. 286. Bagaimana kamu melakukannya? Mengaum. Ketika binatang spiritual yang menyatu Shen Lei bergerak, raungan naga bernada tinggi bergema. Raja naga darah berkepala 2, yang panjangnya lebih dari 3.000 meter, muncul di tubuh Ye Chen Feng dan meraung ke arah langit. Ketika Ye Chen Feng menyatu dengan raja naga darah berkepala 2, kekuatan Ye Chen Feng meningkat dengan mantap, dan dia segera menerobos ke puncak leluhur binatang mistik kelas 6. Naga darah berkepala 2, kamu benar-benar memiliki binatang spiritual yang begitu kuat. Melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, Shen Lei mengungkapkan sedikit keterkejutan. Namun, serangannya tidak melambat. Kapak berat kelas atas yang terbuat dari kristal muncul di tangannya. Kapak pembelah bumi. Cahaya kapak yang mengejutkan memotong kekosongan dan memotong ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya. Seni Asura 8 Pembantaian Ancaman Shen Lei terlalu besar. Setelah diserang oleh Earth Splitting Axe, Ye Chen Feng merasakan ancaman kematian yang kuat. Dia tidak berani ceroboh dan terus menggunakan kartu truf yang kuat untuk meningkatkan kekuatan serangannya untuk menghadapi serangan Shen Lei secara langsung. Dua lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakangnya. Aura pedangnya sempurna. 250 ribu pon kekuatan semuanya dituangkan ke dalam pedang surgawi kesalahan raksasa. Cahaya pedang malam abadi yang mencuri semua tembakan cahaya ke langit. Itu membawa kekuatan pedang yang mengejutkan saat membombardir cahaya kapak yang menghancurkan bumi. Gemuruh. Dua keterampilan jiwa berbenturan, menciptakan ribuan riak. Raungan gemuruh yang mengerikan terdengar saat badai yang merusak menyapu langit dan bumi, menyebabkan retakan muncul di tanah. Kolam di samping hardpon residence mulai bergolak hebat. Merasakan bahaya, tanahard residence mengaktifkan batasannya tepat waktu. Namun, kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh tabrakan dari dua keterampilan jiwa itu terlalu menakutkan, dan batasan yang melindungi kediaman tanahard hampir hancur. Berat, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini, tapi aku pasti akan membunuhmu di masa depan. Meski kekuatan Shen Lei menakutkan, dia tidak berani mengabaikan aturan menara pembantaian. Setelah gagal membunuh Ye Chen Feng, dia tidak berani tinggal lama. Setelah meninggalkan kalimat yang kejam, sayap jiwanya yang merah terang mengepak dengan keras, menciptakan hembusan angin saat dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Yue Ni Chang, yang bersembunyi jauh, melihat aura Ye Chen Feng dalam kekacauan, dan tangan kanannya berdarah deras. Hatinya menegang, dan dia dengan cepat berlari dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan energi darah yang melonjak di tubuhnya. Dia berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Kita akan membantai jalan kita keluar kota dan menemukan Yong Chou untuk membeli tungku alkimia untuk memurnikan pil. Setelah mengalami kekuatan Lei Shen, Ye Chen Feng merasa bahwa dia harus berubah menjadi jiwa binatang buas untuk mendapatkan kesempatan bertarung. Tetapi jika dia mengungkapkan bentuk jiwa binatangnya di depan semua orang, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mungkin bahkan King of Killers akan disiagakan dan mengejarnya. Oleh karena itu, jika dia ingin melepaskan diri dari situasi berbahaya, dia hanya bisa memperbaiki pil surgawi tiga bukaan. Begitu dia menyempurnakan pil surgawi tiga lubang, Ye Chen Feng benar-benar yakin bahwa dia dapat meminjam kekuatan obat yang kuat dari pil surgawi tiga lubang untuk menerobos ke tingkat ketiga dari alam leluhur binatang buas mistik. Pada saat itu, dia akan mampu menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh bonti yang tinggi. Cheng Feng, apakah kamu punya cara untuk membeli tungku alkimia? Yue Ni Chang bertanya dengan lembut sambil mengikuti Ye Chen Feng keluar dari pagoda pembantaian. Aku tidak yakin sepenuhnya. Mari kita tunggu sampai kita bertemu dengan Yong Chou itu. Segera, Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang tiba di luar kota pagoda pembantaian. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan di mana Yong Chou tinggal. Pola larik. Tempat tinggal Yong Chou ini sebenarnya dipenuhi dengan pola larik. Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang tiba di halaman Yong Chou yang tidak mencolok di tepi pantai. Indra tajam Ye Chen Feng mendeteksi kekuatan pola susunan yang kuat di halaman. Ni Chang, tunggu aku di luar. Aku akan masuk dan menemuinya sendiri. Merasakan bahwa halaman itu penuh dengan misteri, Ye Chen Feng tidak membiarkan Yue Ni Chang mengambil risiko. Dia berjalan ke halaman sendirian. Melangkah ke halaman, pemandangan di depan Ye Chen Feng segera berubah. Buaya ilahi rahang besi besar yang memancarkan aura kematian tiba-tiba muncul. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit kepalanya. Ilusi. Saat kekuatan otak pemakan dewa terus meningkat, pencapaian Ye Chen Feng dalam pola susunan semakin dalam. Dia bisa melihat bahwa buaya ilahi rahang besi hanyalah ilusi yang dibentuk oleh pola susunan. Itu tidak memiliki kekuatan menyerang. Namun, jika dia takut dan menyerang secara membabi buta, dia mungkin memicu pola susunan lain dan membentuk serangan nyata. Otak pemakan dewa, hancurkan pola lari. Kekuatan pemecah batasan yang kuat disimpulkan di matanya yang dalam dan ditembakkan ke arah buaya ilahi rahang besi yang meraum dan menggigit ke arahnya. Pada saat berikutnya, tubuh buaya ilahi rahang besi yang ganas berubah menjadi riak air yang lebat dan menghilang bersama angin. Semuanya kembali normal. Pembalasan abadi, kali ini aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Tolong tunjukkan dirimu. Ye Chen Feng berdiri di pintu masuk halaman dan berbicara dengan suara yang dalam. Aku tidak ingin melihat siapapun dan tidak tertarik membuat kesepakatan denganmu. Kamu bisa kembali sekarang. Suara serak terdengar di halaman. Sebelum kesepakatan dibuat, saya tidak akan pergi. Ye Chen Feng berdiri dengan bangga dan berkata dengan keras kepala. Dengan deduksi cepat otak pemakan dewa, dia berjalan ke halaman yang dipenuhi dengan pola susunan. Kamu mencari kematian. Di rumah batu tanpa cahaya di halaman, pembalasan abadi, yang mengenakan jubah hitam dan diselimuti kegelapan, langsung marah saat melihat Ye Chen Feng bersikeras menerobos masuk ke halaman. Dia dengan cepat memanipulasi pola susunan di halaman dan membentuk serangan nyata. Gemuruh. Sejumlah besar pola susunan berubah menjadi petir surgawi yang memenuhi langit dan meraum di udara. Mereka membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan dan membombardir Ye Chen Feng. Api spiritual hijau, guntur spiritual ungu, es mistik dingin kuno, bertahan. Menghadapi serangan petir surgawi yang terkonsentrasi, Ye Chen Feng segera mengendalikan tiga benda spiritual untuk keluar dari tubuhnya dan berkumpul di atas kepalanya untuk memblokir serangan petir surgawi. Api spiritual, guntur spiritual, air spiritual. Bagaimana kamu melakukannya? Pembalasan abadi, yang diselimuti kegelapan, melihat tiga benda spiritual melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat berkumpul. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa menaklukkan tiga benda spiritual pada saat bersamaan. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ye Chen Feng bisa membuat ketiga benda spiritual itu menyatu tanpa meledak. Otak pemakan dewa, Wawasan. Sementara pembalasan abadi terkejut, mata Ye Chen Feng sekali lagi menembakkan sejumlah besar kekuatan pemecah batasan ke dalam pola lari dan dengan cepat menyimpulkan titik lemah dari pola lari. Kehadiran pedang sempurna, hancurkan. Ye Chen Feng menunjuk dengan jarinya. Kehadiran pedang yang sempurna melonjak keluar dan berubah menjadi pedang jari yang berputar dengan kecepatan tinggi dan menembak ke arah titik tertentu dalam pola susunan dengan kecepatan yang mencengangkan. Menghadapi serangan pedang jari dari kehadiran pedang yang sempurna, pola susunan yang memenuhi langit dengan petir surgawi terdistorsi dan sejumlah besar petir surgawi meledak di udara. Berdengung, berdengung, berdengung. Setelah mendistorsi pola susunan dengan satu jari, kehadiran pedang yang sempurna meletus terus-menerus dan berubah menjadi lebih dari sepuluh lampu pedang yang menyerang titik lemah dari pola susunan yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Dalam sekejap, sejumlah besar ruang terdistorsi muncul dalam pola susunan dan menghancurkan petir surgawi yang menyerang Ye Chen Feng. Pola susunan di halaman menjadi sangat rapuh. Pedang bunuh instan. Memanfaatkan kesempatan ini, Titanic Vault Heavenswater terbang keluar dari cincin alam semesta. Kehadiran pedang yang sempurna berputar di sekitar ujung pedang. Cahaya pedang yang terjalin itu mengejutkan dan tak terbendung saat menembus ke depan. C. Suara robekan kain bergema. Ye Chen Feng mengeksekusi pedang pembunuh instan dan langsung merobek pola susunan, muncul di luar rumah batu di halaman. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Melihat pola susunan yang telah dihabiskan dengan banyak usaha untuk dihancurkan oleh pedang Ye Chen Feng, hati pembalasan abadi bergetar dan memicu gelombang besar saat dia berseru dengan tidak percaya. 287. Tungku api sejati. Sekarang, apakah kamu bersedia menemuiku? Jiwa kuat Ye Chen Feng mengunci Yong Chou di rumah batu saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Pencapaian yang mulia dalam pola formasi memang di luar dugaan saya, tapi saya tetap tidak ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Silakan pergi. Yong Chou menekan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan suara serak, tapi nadanya jauh lebih sopan. Maaf, tapi kamu memiliki harta yang sangat penting bagiku. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku tidak akan pergi. Situasi Ye Chen Feng saat ini tidak baik. Untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia harus mendapatkan tungku alkimia warisan Yong Chou. Kamu di sini untuk tungku alkimia saya, kan? Mendengar nada tegas Ye Chen Feng, Yong Chou, yang berada di rumah batu, terdiam sesaat sebelum bertanya. Itu benar, aku di sini tepatnya untuk tungku alkimia, tapi aku tidak memintanya, aku hanya meminjamnya, kata Ye Chen Feng, dan aku yakin bahwa harga yang aku tawarkan akan memuaskanmu. Aku adalah orang yang akan mati. Hasratku terhadap objek eksternal tidak lagi kuat. Adapun tungku alkimia itu, itu adalah karya hidupku. Bahkan jika kamu memiliki artefak surga, aku tidak akan meminjamkannya kepadamu. Yong Chou berkata dengan suara serak, suaranya dipenuhi keheningan yang mematikan. Bagaimana jika aku bisa membantumu membalas dendam? Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata. Berdengung. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, aura eternal Chou menjadi kacau. Jelas, kata-kata Ye Chen Feng telah mengungkapkan rahasia di dalam hatinya, mengganggu hatinya yang sudah mati. Siapa kamu? Kata-kata Yong Chou menjadi tajam, dan suaranya mengungkapkan ketegasan dan kewaspadaan. Sepertinya tebakanku benar. Kamu adalah seseorang yang punya cerita. Kalau tidak, kebanyakan orang tidak akan memberimu nama yang aneh. Mendengar perubahan suara Yong Chou, Ye Chen Feng tahu bahwa tebakannya benar. Dia perlahan berkata, Jika saya setuju untuk membalaskan dendam Anda, apakah Anda bersedia meminjamkan saya tungku alkimia Anda? Kamu benar. Aku memang memiliki perseteruan darah di pundakku, tapi kamu terlalu lemah. Kamu tidak bisa membantuku membalas dendam, kata Yong Chou setelah hening sejenak. Jika musuhmu bukan raja binatang tingkat dua, aku bisa segera membalaskan dendamu. Jika musuhmu adalah raja binatang tingkat dua atau lebih, aku akan membalaskan dendamu dalam sepuluh tahun, janji Ye Chen Feng. Tidakkah kamu pikir kamu agak terlalu sombong? Kamu pikir kamu bisa membunuh raja absolut dengan kultifasi leluhur binatang mendalam level duamu? Yong Chou berkata tanpa jejak kesopanan. Alam tidak mewakili kekuatan, bukan? Dengan itu, raungan naga bernada tinggi bergema. Raja naga darah berkepala dua, yang panjangnya lebih dari 3.000 meter, ditutupi sisik yang lebarnya lebih dari 1 meter, dan memiliki dua kepala naga besar dan menyeramkan, muncul di tubuh Ye Chen Feng. Naga, binatang spiritualmu sebenarnya adalah naga. Seperti yang lain, Yong Chou terkejut melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, raja naga darah berkepala dua. Meskipun aku hanya leluhur binatang mendalam level dua, aku memiliki kekuatan untuk membunuh raja absolut. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke lantai dua menara pembantaian dan bertanya-tanya. Beberapa hari yang lalu, saya baru saja membunuh raja absolut dari keluarga Wu. Dengan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan token identitas yang diperolehnya dari membunuh penatua keluarga Wu dan melemparkannya melalui jendela ke dalam rumah batu gelap. Pintunya tidak tertutup. Masuklah. Yong Chou melirik token identitas tetua keluarga Wu yang tergeletak di tanah yang dingin. Setelah tiga kali hening, dia menyalakan rumah batu yang gelap dan berkata dengan suara serak. Melangkah masuk, Ye Chen Feng melihat Yong Chou duduk bersila di atas ranjang batu. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki tubuh kurus, terlihat seperti kerangka. Ketika dia melihat wajah Yong Chou, ekspresinya sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Wajah Yong Chou benar-benar rusak. Fitur wajahnya yang buram hampir menyatu, dan tidak mungkin membedakan hidung dan mulutnya. Lebih penting lagi, dia melihat keheningan dan keputusasaan yang mematikan di mata yang tersisa dari pembalasan abadi. Tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya, seolah-olah dia adalah mayat berjalan. Katakan padaku siapa musuhmu, dan aku akan membalaskan dendamu. Ye Chen Feng dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap wajah Yong Chou yang rusak dengan tenang. Mungkin, aku satu-satunya yang bisa membalaskan dendamu. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, aku khawatir kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Kaca. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, ranjang batu di bawah Yong Chou tiba-tiba hancur. Energi yang membuat Ye Chen Feng merasa tercekik keluar dan melesat ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Teknik 8 Saasura, Slater Halo. Menghadapi serangan mendadak itu, Ye Chen Feng tidak panik. Dua Slater Halo muncul di belakangnya, meningkatkan kekuatan serangannya dua kali lipat. Setelah itu, aura pedangnya disempurnakan. 350 ribu jin kekuatan dituangkan ke dalam pedang surgawi kesalahan raksasa, mengaktifkan 81 rune penyerang pada pedang dan memaksimalkan kekuatan serangan pedang. Pembantaian Gaya Keempat, Malam Abadi Cahaya pedang malam abadi yang mencuri cahaya dari ruang batu menebas, menggambar bekas luka pedang yang dalam di malam yang gelap dan meretas energi menakutkan dari jarak dekat. Gemuruh. Ledakan dahsyat terdengar di ruang batu. Energi menakutkan itu seperti tsunami yang menyebar ke segala arah, menyebabkan satu-satunya ruangan batu di halaman itu runtuh seketika. Rune di atas halaman bergetar hebat. Ketuk, ketuk, ketuk. Menghadapi serangan gemuruh dari tempat tidur batu, Ye Chen Feng didorong kembali oleh gempa susulan yang kuat. Darah di tubuhnya bergolak hebat, dan lengan yang memegang pedang langit kesalahan raksasa terasa mati rasa. Kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung melawan raja yang tiada taranya. Sebelumnya, ketika Yong Chou meledakkan ranjang batu, dia tidak ingin membunuh Ye Chen Feng. Sebaliknya, dia ingin menguji kekuatan Ye Chen Feng. Ketika Yong Chou melihat bahwa Ye Chen Feng, leluhur binatang mendalam kelas 2, mampu memblokir kekuatan segel di bawah alas batu, dia percaya pada kekuatan Ye Chen Feng. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku siapa musuhmu? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah mendidih di tubuhnya saat dia berbicara dengan suara rendah. Baiklah, aku akan bertaruh sebelum aku mati. Yong Chou menarik nafas dalam-dalam dan berkata, musuhku adalah Raja Lantai 5 Menara Pembantaian, Raja Pedang Pembantai Darah. Kekuatannya berada di puncak level pertama, dan dia hanya selangkah lagi dari level kedua. Jika Anda dapat membantu saya membunuhnya, saya akan memberi Anda tungku api sejati. Aku akan mengingat musuhmu. Aku akan membawa kepalanya kepadamu paling lambat dalam 3 bulan. Ye Chen Feng berjanji. Selama dia menyempurnakan 3 Aperture Heavenly Palette dan mencapai level keempat, Ye Chen Feng yakin dia bisa membunuh puncak level pertama. 3 bulan. Anda benar-benar percaya diri. Yong Chou berkata dengan ragu. Ada perbedaan besar antara kalian berdua. Saya secara alami akan melakukan apa yang saya katakan, tetapi prasyaratnya adalah Anda harus meminjamkan saya True Fire Furnace. Saya membutuhkannya untuk memperbaiki pil dan meningkatkan kekuatan saya. Ye Chen Feng mengangguk. Baiklah, aku akan mempercayai mu kali ini. Yong Chou menatap Ye Chen Feng dalam-dalam selama 1 menit penuh. Melihat matanya sangat jernih, dia mengatupkan giginya dan memutuskan untuk bertaruh. Dia mengeluarkan True Fire Furnace ukuran telapak tangan, berapi api dengan rune tauti terukir di permukaannya. Aku akan meminjamkanmu tungku api sejati ini selama 3 bulan. Jika kamu tidak dapat menepati janjimu dan tidak mengembalikannya dalam 3 bulan, aku akan meledakkan batasannya dan menghancurkannya. Yong Chou dengan lembut membelai tungku api sejati seolah-olah dia sedang membelai kekasihnya. Dia dengan enggan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Aku akan membawakan kepala raja pedang pembantaian darah kepadamu dalam waktu 3 bulan. Ye Chen Feng berjanji. Dengan itu, Ye Chen Feng memasukkan True Fire Furnace ke dalam kantong spasialnya dan berbalik untuk pergi. 288. Pil Surga 3 Lubang Bagaimana, Cheng Feng, apakah kamu mendapatkan tungku alkimia dari orang itu? Melihat Ye Chen Feng, yang pakaiannya agak berantakan, keluar dari halaman, Yueni Sang yang telah menunggu di luar, segera naik dan bertanya. Aku mengerti, ayo kembali ke pusat kota. Ye Chen Feng menganggup dan kembali ke pusat kota bersama Yueni Chang. Mereka menyewa ruang kultivasi bermutu tinggi di pusat kota. Yueni Chang, jagalah aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Aku ingin memurnikan tungku pil roh peringkat surga, kata Ye Chen Feng dengan sungguh-sungguh. Pil roh peringkat surga. Yueni Chang terkejut mendengar bahwa Ye Chen Feng ingin memurnikan pil roh peringkat surga. Dia tahu betapa sulitnya memurnikan pil roh peringkat surga. Bahkan di keluarganya, hanya satu orang yang memiliki kemampuan untuk memurnikan pil roh peringkat surga. Apalagi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Jika Ye Chen Feng bisa memperbaiki pil roh peringkat surga sebagai leluhur binatang mistik peringkat dua, itu akan mengejutkan seluruh benua douhun. Cheng Feng, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Yueni Chang menganggup dan berjanji. Hu, petik dua. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di ranjang kayu. Dia menyesuaikan kondisinya sambil mengendalikan otak pemakan dewa untuk mensimulasikan proses pemurnian. Tidak banyak alkemis di benua douhun, dan alkemis tingkat tinggi bahkan lebih langka. Alasan mengapa Ye Chen Feng begitu percaya diri dalam memurnikan ramuan jiwa peringkat surga adalah karena fragment alkimia di otak God Eater. Dia percaya bahwa pecahan di otak pemakan dewa jauh lebih unggul dari warisan alkimia di benua douhun. Itu sudah cukup baginya untuk menyempurnakan Tri Orifice Heaven Pill. Dalam waktu sekitar satu hari, Ye Chen Feng telah melalui proses meramu pill lebih dari seratus kali dalam pikirannya. Ketika dia merasa waktunya tepat, dia mengeluarkan Cloud Cloud Horsea, Red Leaf Chang Yulotus, Thousand Year Sundew Grass, Ten Thousand Year Fruit, Eight Eitos Demonic Core, Sea Heart Spring, dan True Fire Merah Menyala. Kawah, dia bahkan mengeluarkan seteguk air nasib surgawi, untuk berjaga-jaga. Api spiritual hijau, buat pill. Api spiritual hijau perlahan naik dari telapak tangan Ye Chen Feng dan menyelimuti True Fire Furnace seukuran telapak tangan. Seketika, sejumlah besar cahaya merah bersinar di permukaan True Fire Furnace, dan tanda tauti menjadi lebih jelas. Ledakan Ye Chen Feng dengan keras menamparkan True Fire Furnace. Tutup tungku api sejati terbang, dan sejumlah besar api merah menyembur keluar dari tungku api sejati. Suhu seluruh ruang budidaya meningkat tajam. Kuda Yunzi, masuk. Ye Chen Feng melirik enam benda spiritual. Pertama, dia melemparkan bahan utama, Cloud Lotus Horsea, yang terlihat seperti kuda kristal kecil, ke tungku api sejati. Tiba-tiba, aroma obat yang menyegarkan keluar dari True Fire Furnace. Kuda awan yang terbungkus api merah meleleh, dan kotoran di tubuhnya terus-menerus disempurnakan oleh tungku api sejati. Memurnikan ketidakmurnian adalah langkah pertama meramupil, dan itu juga merupakan langkah paling sederhana. Namun, karena Ye Chen Feng sedang meramupil surga, dia tidak bisa membuang energi spiritual saat memurnikan ketidakmurnian. Oleh karena itu, kesulitan pemurnian pengotor juga sangat tinggi. Menit dan detik berlalu, Cloud Lotus Horsea berubah menjadi cairan roh dan mendesis di bawah pemurnian True Fire Furnace. Saat kotoran dimurnikan sedikit demi sedikit, cairan roh di dalam tungku menjadi lebih murni dan lebih murni. Akhirnya, itu berubah menjadi cairan roh putih susu seukuran telur merpati yang mengandung energi obat yang kuat. Daun Merah Changyu Lotus Setelah berhasil memurnikan cairan roh Cloud Lotus Horsea, Ye Chen Feng melemparkan Red Leaf Changyu Lotus ke True Fire Furnace, tempat api merah bergulung, dan melanjutkan penyempurnaan. Energi roh teratai Changyu Daun Merah jelas lebih lemah daripada kuda teratai awan, dan kesulitan untuk memurnikannya jauh lebih rendah. Namun, Ye Chen Feng tetap tidak berani gegabuh. Dia memfokuskan pikirannya dan terus-menerus membentuk segel tangan yang rumit untuk mengendalikan True Fire Furnace untuk menyempurnakan esensi cair. Sungguh teknik alkimia yang luar biasa, kontrol api yang luar biasa. Dari mana Cheng Feng belajar alkimia? Dia benar-benar tidak bisa membuat pil jiwa peringkat surga, kan? Melihat ekspresi serius Ye Chen Feng, Yue Ni Chang tertarik dengan wajah seriusnya. Dia tidak bisa tidak menantikannya. Yue Ni Chang awalnya berpikir bahwa dia memahami Ye Chen Feng dengan sangat baik. Namun, setelah melihat teknik alkimia yang luar biasa, Yue Ni Chang menemukan bahwa Ye Chen Feng adalah jurang maut. Tidak ada yang tahu berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan. Segera, Red Leaf Chang Yu Lotus berubah menjadi esensi cair merah dan hitam. Ye Chen Feng tidak ragu-ragu dan melemparkan rumput Sundew seribu tahun ke tungku api sejati. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng berhasil memurnikan Cloud Lotus Horsea, Red Leaf Chang Yu Lotus, Towsan Yar Sundew Grass, dan Wansiang Fruit menjadi esensi cair. Setelah menelan setengah teguk air nasib surgawi, dia memulihkan kekuatan jiwa yang telah dia konsumsi. Kemudian, dia melemparkan inti monster kodok bermata delapan, yang paling sulit untuk disempurnakan, ke tungku api sejati. Tiba-tiba, energi dahsyat meledak di dalam True Fire Furnace. Energi tirani itu seperti kuda liar yang melepaskan kendali, menyerang tungku api sejati. Suara benturan logam terdengar di dalam True Fire Furnace. Api roh hijau, atur alam semesta. Merasakan tungku api sejati bergetar semakin keras, Ye Chen Feng meningkatkan intensitas api roh hijau, secara paksa menstabilkan tungku api sejati dan dengan cepat menyempurnakan inti monster kodok bermata delapan. Untungnya, True Fire Furnace telah mencapai peringkat earth rank kualitas terbaik, dan Ye Chen Feng juga memiliki Green Spirit Fire. Perlahan, energi keras yang dikeluarkan oleh inti monster katak bermata delapan melemah dan akhirnya menjadi tenang. Fiu, akhirnya selesai dimurnikan. Setelah memadatkan inti monster katak bermata delapan menjadi esensi cair, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia menuangkan sumber hati laut ke tungku api sejati dan memulai proses yang paling penting dan paling sulit untuk memadatkan inti monster. Sangat sulit bagi seorang alkemis biasa untuk berhasil memadatkan inti monster tanpa pengalaman alkimia puluhan tahun. Namun, Ye Chen Feng, yang telah menyatu dengan otak pemakan dewa, memiliki warisan dan pengalaman alkimia yang tidak dimiliki oleh alkemis lain di seluruh benua Dohun. Mengembun Ye Chen Feng membuat lusinan segel tangan yang rumit secara berurutan dan menggabungkannya ke dalam True Fire Furnace. Dia mengendalikan konsentrasi api yang tinggi di dalam True Fire Furnace dan memadatkan beberapa bola esensi cair di True Fire Furnace. Api yang menghanguskan bergulung di tungku dan beberapa bola esensi cair mulai perlahan menyatu satu sama lain. Meskipun ada banyak masalah selama proses fusi, dan lebih dari sepuluh kali, mereka hampir gagal di menit-menit terakhir. Untungnya, Ye Chen Feng menemukannya tepat waktu dan menyelesaikannya satu persatu dengan bantuan warisan dan pengalaman alkimia. Setelah sekitar dua hari, lima pil embryonik berukuran kacang, bulat, dan halus muncul di True Fire Furnace. Mereka memancarkan warna hitam, putih, dan abu-abu. Di bawah penyempurnaan nyala api yang naik, mereka berputar dan melepaskan energi obat dalam jumlah tak terbatas. Akhirnya selesai memadatkan inti monster. Tinggal satu langkah lagi dan aku akan berhasil. Ye Chen Feng yang kelelahan menelan semua air rahasia surgawi ke dalam perutnya. Kemudian, dia terus membuat segel tangan untuk mengendalikan api spiritual hijau untuk memurnikan pil. Baunya sangat enak. Cheng Feng benar-benar akan menyempurnakan dan jiwa tingkat surga. Mencium aroma monster kor yang keluar dari tungku api sejati, Yue Nichang, yang telah menyaksikan keajaiban dalam beberapa hari terakhir, tidak bisa menahan napas dan menatapnya dalam diam. Dia terus bersorak untuk Ye Chen Feng di dalam hatinya. Feng. Ye Chen Feng, yang berkonsentrasi pada meramu pil, tiba-tiba menamparkan kuali api sejati yang mendidih, membuka tutup kuali. Semburan api, disertai dengan aroma obat yang kuat, menyembur keluar dari kuali api sejati. Pada saat berikutnya, lima pil tiga warna seukuran kacang terbang keluar dari True Fire Furnace. Gelombang energi spiritual menyebar ke segala arah, menyebabkan pikiran seseorang menjadi sangat terguncang hanya dengan satu hembusan. Akhirnya selesai. Ye Chen Feng, yang wajahnya sedikit pucat dan kelelahan mental, menyipitkan matanya dan meraih lima pil seukuran kacang yang terbang ke udara. Mereka hanya seukuran kacang, tetapi mengandung energi obat yang sangat menakutkan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah menghabiskan sekitar lima hari, Ye Chen Feng, yang telah rusak beberapa kali, akhirnya berhasil menyempurnakan lima pil surgawi tiga bukaan yang tak ternilai harganya. 289. Terobosan, level 3 Mystic Beast Sek. Cheng Feng, apakah kamu benar-benar berhasil? Mencium aroma obat yang kental dan melihat lima pil surgawi tiga bukaan seukuran kacang di telapak tangan Ye Chen Feng, Yue Ni Chang merasa seperti sedang dalam mimpi. Pada usia 21 tahun, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan raja yang tiada taranya, dan dia juga bisa memurnikan pil jiwa tingkat surga. Yue Ni Chang yakin bahwa selama Ye Chen Feng tidak jatuh, dia pasti bisa berdiri di puncak benua Dohun. Wajah pucat Ye Chen Feng menunjukkan senyum tipis saat dia menganggup dan berkata, Ya, untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Aku memurnikan lima pil surgawi tiga lubang. Kedua tiga aperture is heavenly dan ini untukmu. Ye Chen Feng dengan murah hati memberikan dua tiga aperture is heavenly dan kepada Yue Ni Chang. Cheng Feng, terima kasih. Yue Ni Chang mengetahui nilai dari tiga aperture is heaven pellet. Dengan dua pil ini, dia tidak ragu bahwa dia dapat menembus ke tingkat ke enam alam leluhur binatang mistik dalam waktu singkat. Ni Chang, apakah kamu tidak tersentuh? Petik 2 Melihat ekspresi bersemangat Yue Ni Chang, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Itu benar, aku sangat senang sampai ingin memberikan diriku kepadamu. Aku ingin tahu apakah kamu akan memberiku kesempatan ini. Yue Ni Chang mengungkapkan senyum memesona saat dia berbicara dengan suara manis. Ye Chen Feng, yang sedang dalam suasana hati yang baik, melirik payudara Yue Ni Chang yang ceria dan berkata dengan bercanda, lupakan tentang memberikan dirimu kepadaku. Tubuhku tidak dapat menahan kerusakanmu. Cheng Feng, apakah tempat ini bagus? Menangkap tatapan Ye Chen Feng, Yue Ni Chang tidak marah. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyum mempesona, menegakkan tubuhnya yang montok, dan bertanya dengan genit. Uh! Melihat gelombang Yue Ni Chang yang bergelombang, Ye Chen Feng menelan ludah, tidak tahu bagaimana menjawab. Mengapa saya berani melihat tetapi tidak berbicara? Apakah Anda pikir saya tidak melihat Anda melirik payudara saya? Cepat dan mengaku, apakah Anda suka mereka atau tidak? Jika Anda membujuk saya, mungkin saya akan membiarkan Anda menyentuh mereka di saat bahagia dan memanfaatkan Anda. Pakaian bulan seperti iblis wanita, terus-menerus menggoda Ye Chen Feng. Sentuh, mata Ye Chen Feng melebar saat dia melihat puncak megah Yue Ni Chang lagi. Hatinya gatal, bolehkah aku menyentuh mereka terlebih dahulu sebelum aku memujimu? Aku khawatir kamu akan mengingkari kata-katamu. Petik dua petik dua. Kamu Chen Feng, aku menemukan bahwa kamu menjadi semakin tidak tahu malu. Anda, see you, ya? Yue Ni Chang berkata dengan ekspresi frustrasi, yang membuat Ye Chen Feng tertawa terbahak-bahak. Setelah menggoda Yue Ni Chang sebentar, pikiran Ye Chen Feng yang tegang menjadi rileks setelah memurnikan pil untuk waktu yang lama. Dia dan Yue Ni Chang menyesuaikan pernafasan mereka dan pulih untuk sementara waktu di dalam ruangan, bersiap untuk mengkonsumsi pelet surgawi tiga lubang dan menerobos ke alam leluhur binatang mendalam tingkat ketiga, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan mereka. Boneka pedang, lindungi kami. Demi kehati-hatian, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk melindunginya, kalau-kalau dia diganggu saat menerobos. Semuanya sudah siap, Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang duduk di kedua ujung ruang pelatihan. Ye Chen Feng mengeluarkan Tri Aperture's Heavenly Pellet yang memancarkan aroma obat yang kuat dan melemparkannya ke mulutnya. Segera, sejumlah besar kekuatan obat dilepaskan dari mulut Ye Chen Feng. Seperti gelombang pasang, itu mengalir ke tenggorokannya dan mengalir ke meridian di tubuhnya. Soul Deforing Taktik, Sempurnakan. Kekuatan obat dari Tri Aperture's Heavenly Pellet dilepaskan dengan cepat. Ye Chen Feng segera menjaga pikirannya dan menjalankan taktik pemakan jiwa berulang kali untuk menyempurnakan kekuatan obat yang melonjak di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Huff, huff. Dipengaruhi oleh sirkulasi cepat dari mantra pemakan jiwa, roh ki yang padat di ruang kultivasi tingkat lanjut juga terpengaruh. Itu melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat dan memasuki tubuh Ye Chen Feng, membentuk pusaran roh ki di atas kepalanya. Perlahan, meridian Ye Chen Feng didorong terbuka oleh kekuatan obat dari pelet surgawi tiga lubang dan ki roh yang kaya. Rasa sakit yang merobek menyebar ke seluruh tubuhnya dan sejumlah besar darah merembes keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Rasa sakit di tubuhnya semakin kuat dan kuat, tetapi Ye Chen Feng, yang berada dalam kondisi meditasi, menahannya dengan kemauannya yang pantang menyerah. Dia dengan cepat mengedarkan mantra pemakan jiwa, melahap energi obat di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Setelah melahap binatang spiritual tetua keluarga Wu, kekuatan jiwa Ye Chen Feng hampir meluap. Sekarang setelah dia menyempurnakan pelet surgawi tiga lubang, kekuatan jiwanya dengan cepat mencapai tingkat yang meluap, dan binatang spiritualnya, Raja Naga Darah Berkepala Dua, menjadi lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari pelet surgawi, kekuatan obat yang dikandungnya terlalu kuat. Dalam waktu kurang dari satu jam, Ye Chen Feng, yang telah menyerap dua pertiga dari kekuatan obat dari pelet surgawi tiga lubang, merasa bahwa kekuatan jiwanya meluap. Kekuatan jiwa Raja Naga Darah Berkepala Dua juga telah mencapai batas wilayahnya dan tidak dapat terus tumbuh. Leluhur Mystic Beast Level 3, Terobosan Ketika waktunya tepat, Ye Chen Feng tidak menekan wilayahnya lagi. Dia membiarkan kekuatan jiwa yang melonjak di tubuhnya untuk menembus kemacetan dan secara alami menerobos ke alam leluhur binatang mystic level 3. Fiu, akhirnya aku berhasil menerobos. Saat dia menerobos, dua lampu tajam keluar dari mata Ye Chen Feng yang dalam. Kekuatan jiwanya telah meningkat beberapa kali, dan binatang spiritualnya, Raja Naga Darah Berkepala Dua, bahkan lebih menakutkan. Jika dia bertarung dengan Shen Lei lagi, Ye Chen Feng percaya bahwa dia pasti memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, Ye Chen Feng tahu bahwa dia masih tidak bisa membunuh seorang jenius tak tertandingi seperti Shen Lei dengan kekuatannya saat ini. Itu hanya akan mungkin jika dia menerobos ke ranah leluhur binatang mystic level 4. Setelah menerobos, Ye Chen Feng dengan sabar menjalankan taktik pemakan jiwa untuk menyempurnakan kekuatan obat yang tersisa di tubuhnya dan terus meningkatkan kekuatannya. Saat kekuatan obat Three Aperture's Heavenly Pellet benar-benar menyatu dengan tubuh Ye Chen Feng, kekuatan jiwanya meningkat sebesar 20 persen. Namun, racun pil dalam jumlah besar muncul di tubuhnya, menyebabkan dia mengembangkan daya tahan yang kuat. Pellet surgawi tiga lubang ini memiliki banyak racun pil. Huh, sepertinya aku harus berjuang untuk menggiling racun pil di tubuhku sebelum aku dapat terus mengambil pelet surgawi tiga lubang. Jika tidak, itu akan membuang-buang kekuatan obatnya. Ye Chen Feng menghela nafas pelan di dalam hatinya dan menyerah untuk menyempurnakan pelet surgawi tiga lubang kedua untuk meningkatkan kekuatannya. Dia bersiap untuk menunggu Yueni Chang bangun dari kultivasinya dan langsung menuju ke lantai tiga menara pembantaian untuk bertarung. Waktu perlahan berlalu, Yueni Chang, yang dikelilingi oleh Ki Iblis dan menahan rasa sakit, akhirnya menyempurnakan pelet surgawi tiga lubang dan meningkatkan kekuatannya ke puncak alam leluhur binatang mystik level lima. Setelah menyempurnakan Three Aperture's Heavenly Pellet, Yueni Chang menghadapi situasi yang sama dengan Ye Chen Feng. Sementara kekuatannya meningkat pesat, sejumlah besar racun pil muncul di tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk menerobos ke ranah Mystic Beast Ancestor level enam. Ayo pergi, Ni Chang. Ayo pergi ke menara pembantaian. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung dan menunjukkan sedikit senyum liar. Jangan biarkan orang-orang yang mencariku menunggu terlalu lama. Oke. Yueni Chang menganggup dan meninggalkan ruang kultivasi lanjutan bersama Ye Chen Feng. Melalui susunan transportasi Tower of Slater, mereka langsung sampai di lantai tiga Tower of Slater dan langsung menuju ke arena bela diri. Saat Ye Chen Feng dan Yueni Chang muncul di arena persilatan, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Sepasang mata dingin dan kejam dilemparkan secara seragam dan terkunci pada Ye Chen Feng yang perlahan berjalan mendekat. Jelas, hadiah tinggi yang ditawarkan oleh keluarga Wu telah menyebar ke seluruh menara pembantaian. Itu menyebabkan banyak orang memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Ye Chen Feng. Mereka ingin membunuhnya dan menggunakan kepalanya untuk menukar seratus ribu poin pembantaian. Ye Chen Feng tidak takut dengan sepasang mata kejam di sekitarnya. Dia dengan lembut melompat seperti burung besar dan mendarat di arena bela diri yang kosong. Dia memancarkan aura yang tak tertandingi dan berkata dengan suara yang dalam, kamu Chen Feng ada di sini. Siapa yang ingin bertarung? 290. Saya akan mengambil sebanyak yang Anda datang. Sungguh anak nakal yang sombong. Melihat Ye Chen Feng yang tak terkalahkan dan mendengarkan suaranya yang arogan, seluruh arena gempar. Banyak seniman bela diri yang percaya diri dengan kekuatan mereka marah dan sangat ingin menantangnya. Biarkan aku. Tiba-tiba, suara kicau terdengar. Seorang gadis dalam pakaian bela diri biru aqua, dengan sosok montok dan wajah cantik, yang berada di puncak tingkat kelima dari alam mistik bis Ancestor, melompat ke atas panggung terlebih dahulu. Dia memegang pedang panjang tingkat bumi kelas atas di tangannya dan mengarahkannya ke Ye Chen Feng. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung. UER, cepat turun. Kamu bukan tandingannya. Pada saat ini, seorang wanita jangkung berseragam militer hijau tua berteriak dengan cemas. Kulitnya seputih dan sehalus susu, kakinya lurus dan ramping, dan rambut hitam panjangnya diikat dengan lembut. Dia memberikan perasaan bersih dan rapi. Seni pedang bulan dingin. Wanita berjubah biru itu menutup telinga terhadap teriakan wanita berjubah hijau itu. Dia dengan cepat bergabung dengan binatang rohnya, dan cahaya pedang bulan dingin yang sangat tajam melesat di udara, membawa hawa dingin yang tebal saat menembus tenggorokan Ye Chen Feng. Jari jiwa yang menakutkan. Wanita berjubah biru itu menusupkan pedangnya. Ye Chen Feng tidak menggunakan senjata apapun. Dia hanya mengulurkan jari telunjuknya dan menekannya ke arah cahaya pedang bulan yang dingin. Saat jari jiwa yang menakutkan menyentuh cahaya pedang bulan yang dingin, kekuatan lebih dari 700 ribu jin meletus, menghancurkan cahaya pedang bulan yang dingin dan mengenai pedang panjang di tangan wanita berjubah biru itu. Tiba-tiba, kekuatan ribaun yang mengerikan melewati pedang panjang dan ke lengan wanita berjubah biru itu, menyebabkan lengannya mati rasa. Tangan kanannya yang mencengkeram gagang pedangnya bergetar. Bayangan bambu hijau. Mengalami teror Ye Chen Feng, ekspresi wanita berjubah biru itu sedikit berubah. Namun, dia tidak mundur karena harga dirinya. Ratusan bayangan seperti bambu hijau mengelilingi tubuhnya, berubah menjadi bayangan pedang, dan menyelimuti Ye Chen Feng dengan aura yang sangat tajam. Sungguh seni pedang yang misterius. Ye Chen Feng sangat memuji untuk seni pedang yang indah dan indah ini, yang memiliki konsepsi artistik yang sangat baik dan tidak kehilangan ketajamannya, saat dia melihat cahaya pedang menyapu ke arahnya seperti hantu bambu hijau. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi kali ini. Melihat bahwa Ye Chen Feng akan ditelan oleh bayangan pedang seperti bambu hijau, senyum dingin muncul di wajah dingin dan arogan wanita berpakaian biru itu. Dia siap untuk melanjutkan serangannya dan mengalahkan Ye Chen Feng dalam satu gerakan. Ilmu pedangmu tidak buruk, tapi sayang sekali kamu terlalu lemah. Kamu tidak bisa melepaskan kekuatan sejatinya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tiba-tiba maju selangkah. Aura di tubuhnya langsung menjadi ganas. 750 ribu jin kekuatan meletus dari tubuhnya, menyebabkan riak padat muncul di udara. Telapak tangan penghancur awan. Dengan serangan telapak tangan, aliran udara yang mengerikan terbentuk di udara. Cloud Shuttering Palm Strike, yang diisi dengan kekuatan 750 ribu jin, menabrak bayangan pedang yang masuk, merobeknya seperti pisau panas menembus mentega. Kemudian, telapak tangannya menghantam wanita berbaju biru yang ekspresinya telah banyak berubah. Bagaimana ini mungkin? Wanita berbaju biru tidak dapat membayangkan bahwa gerakan terkuatnya akan dengan mudah dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Ekspresinya sangat berubah saat dia buru-buru mengelak. Saat dia mengelak, Ye Chen Feng mengarahkan jarinya ke udara. Pedang jari, yang terkondensasi dari perfect sword force, ditembakkan. Itu menelan dan memuntahkan cahaya pedang yang tajam saat menembus ke arah wanita berpakaian biru itu. Tuan muda Ye, mohon belas kasihan. UER tidak punya niat buruk. Merasakan teror jari Ye Chen Feng, wanita berpakaian hijau itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak ketakutan. Ci! Wanita berbaju biru itu hanya melihat kilatan putih di depan matanya. Semua rambut di tubuhnya berdiri, dan beberapa helai rambut hitam panjangnya tertiup angin. Pedang jari telah memotong beberapa helai rambut panjang wanita berpakaian biru itu. Ye Chen Feng tidak menindak lanjuti dengan serangan lain. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tenang. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh wanita berbaju biru itu. Alasan mengapa dia menyelamatkan nyawanya adalah karena dia tidak merasakan niat membunuh dari wanita berbaju biru itu. Jelas sekali wanita berbaju biru itu hanya menyerang untuk belajar satu sama lain dan bukan untuk membunuhnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak mengaku kalah, maka jangan salahkan aku karena menghancurkan bunga dengan kejam. Ye Chen Feng memandangi wanita berbaju biru berwajah pucat dengan rasa takut yang masih ada dan mengingatkannya tanpa sedikitpun emosi. Aku, aku mengaku kalah. Meskipun dia tidak mau, ketika dia mengingat kembali perasaan kematiannya, wanita berbaju biru itu menjadi penakut. Niat bertarung di tubuhnya menghilang tanpa jejak. Dia dengan erat menggigit bibirnya yang lembab dan mengaku kalah. Dia kemudian melompat dari panggung karena malu. Ketika wanita berpakaian hijau melihat bahwa Ye Chen Feng telah membiarkan wanita berpakaian biru itu pergi, dia menghela nafas lega dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih banyak kepada Tuan Muda Ye karena telah menunjukkan belas kasihan. Kami pasti akan membalas kebaikan ini. Siapa lagi yang ingin bertarung? Ye Chen Feng mengangguk pada wanita berpakaian hijau itu dan mengalihkan pandangannya dari tubuhnya yang tinggi dan ramping. Dia berdiri di atas panggung dengan tangan di belakang dan berkata dengan sikap sombong. Aku akan melakukannya. Begitu kata-kata Ye Chen Feng jatuh, tujuh suara yang dalam terdengar satu demi satu. Masing-masing dari mereka yakin dengan kekuatan mereka dan mendambakan hadiah 100 ribu poin pembunuhan. Mereka semua sangat ingin membunuh Ye Chen Feng dan pergi ke keluarga Wu untuk mengklaim hadiahnya. Aku tidak menyangka akan menjadi sangat populer. Karena kalian semua ingin membunuhku, maka datanglah bersamaku. Aku akan menghadapi kalian semua, Ye Chen Feng memancarkan aura menghina dan berkata dengan dominan. Apakah kamu yakin ingin menerima tantangan dari kami bertujuh? Petik 2 Salah satunya, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut putih, aura yang dalam, dan untayan tasbih di lehernya, bertanya dengan jahat. Dia adalah leluhur Mystic Beast level 6 puncak. Aku berkata, aku akan mengambil kalian semua. Ye Chen Feng tidak takut dan berkata dengan nada menghina. Semuanya, kekuatan Ye Chen Feng ini tidak sederhana. Pilihan terbaik adalah kita membunuhnya bersama. Setelah kita membunuhnya, kita akan membagi hadiahnya secara merata. Bagaimana? Pria tua berjubah abu-abu itu mencibir. Matanya berkedip dengan kekejaman saat dia menyarankan ini melalui transmisi suara. Oke. Enam orang yang tersisa dengan cepat berkomunikasi satu sama lain. Pada akhirnya, mereka setuju untuk bekerja sama untuk membunuh Ye Chen Feng dan membagi poin pembunuhan secara merata. Mereka melompat ke atas panggung dan berdiri berjajar di depan Ye Chen Feng. Terlalu sombong? Ye Chen Feng ini terlalu sombong. Dia benar-benar berani menantang Ghost Walker dan yang lainnya. Apakah dia tidak tahu bahwa orang-orang ini hanya selangkah lagi untuk menjadi raja binatang buas tingkat satu? Sungguh orang yang sombong. Kupikir Ye Chen Feng ini adalah karakter, tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi pemarah. Sungguh mengecewakan. Setiap lantai pagoda pembantaian relatif independen. Selain itu, masalah tetua keluarga Wu yang dibunuh sengaja disembunyikan oleh keluarga Wu. Jadi, tidak banyak orang di lantai tiga yang tahu tentang kekuatan sejati Ye Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng menantang tujuh ahli sendirian, seluruh arena dipenuhi dengan diskusi. Hampir tidak ada yang optimis tentang dia. Ayo pergi dan bunuh dia dengan cepat. Mengikuti raungan lelaki tua berjubah abu-abu itu, tujuh ahli sekte binatang mistik peringkat enam menyerang pada saat yang sama. Mereka menyatu dengan binatang spiritual mereka dan menggunakan keterampilan jiwa yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Tujuh keterampilan jiwa yang kuat terjalin bersama, membentuk sungai energi yang panjang. Energi yang tak tertandingi terus-menerus merobek udara, ingin menghancurkan Ye Chen Feng. Murka hukuman ilahi. Ye Chen Feng tidak menghindari keterampilan jiwa tujuh orang pada saat yang sama. Sebaliknya, api spiritual hijau, es mendalam kuno, dan petir spiritual ungu melonjak keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Seolah-olah kekuatan hukuman ilahi menghadapi serangan itu. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar saat energi yang kuat bertabrakan, menghasilkan kekuatan yang merusak. Bada energi yang mengerikan langsung menyapu seluruh panggung. Ruang terdistorsi, dan seluruh arena menjadi seterang siang hari. Sejumlah besar retakan tersebar di permukaan panggung, dan penghalang energi di sekitar panggung hampir hancur. Puff puff puff. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu dan enam lainnya kuat, kekuatan mereka masih jauh dari Raja Legendaris. Ketika mereka diserang oleh Rat of Divine Punishment, yang cukup untuk membunuh Raja Legendaris, keterampilan jiwa mereka semua hancur. Di tengah teriakan kaget mereka, badai energi menyapu mereka seperti angin kencang, menghancurkan tubuh mereka dan langsung membunuh mereka bertujuh.